Bayangkara FC mengonfirmasi kedatangan mantan pemain timnas Belgia, Raja Nainggolan. Kepastian ini disampaikan oleh Chief Operating Officer, Siwo, Bayangkara FC, Sumarji. Kehadiran Raja Nainggolan diharapkan menambah kekuatan Bayangkara FC. Ya, Bayangkara FC rekrut Bayangkara FC, kata Sumarji kepada bolasport.com, Rabu, 29 November 2023. Raja Nainggolan di-gat Bayangkara FC usai berstatus tanpa klub. Tim terakhir yang dibela pemain berusia 35 tahun klub divisi ketiga Liga Italia, SPAL. Bersama SPAL, Raja Nainggolan tercatat tampil sebanyak 10 pertandingan. Kemudian, mengoleksi satu gol dan dua asis. Kehadiran Raja Nainggolan untuk menggantikan posisi dari George Blackwood. Belum diketahui alasan George Blackwood dicoret Bayangkara FC. Padahal George Blackwood baru didatangkan Bayangkara FC pada bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2023-2024. Dia tercatat baru tampil dalam satu pertandingan. Kala itu, George Blackwood turun saat Bayangkara bermain imbang 1-1 kontra Rans Nusantara FC pada pekan ke-19 kompetisi. Bayangkara FC sendiri saat ini masih berjuang untuk terhindar dari zona degradasi. George Blackwood, posisinya digantikan Raja Nainggolan, tutur pria yang juga menjabat sebagai anggota komite eksekutif, ex-co, PSSI itu. Kini Raja Nainggolan berstatus sebagai brand ambasador Piala Dunia U-17 2023. Posisi tersebut diemban eks pemain asroma itu bersama Sabrina Dressler. Piala Dunia U-17 2023 sendiri sudah memasuki laga final. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.